Kang, tadi gue sempat disinggung soal medsos tuh. Paling aktif saya lihat ya, Instagram dari para kepala daerah. Termasuk yang paling aktif di medsos, khususnya Instagram itu. Pertanyaannya sederhana, apakah keaktifan mempengaruhi kinerja? Enggak kan? Enggak. Kinerja kita sudah ranking 1, ekonomi 8%, Adipura Alhamdulillah sudah 3 kali, Kota Terbaik 5 piala dari majalah Tempo kita punya. Jadi media sosial itu, jangan diartikan kalau aktif sama dengan main-main. Itu mah gimana kita? Mobil dipakai piknik, ya jadi mobil piknik. Tapi mobil dipakai buat bisnis kan produktif, jadi gimana kita? Nah saya gunakan maksudnya hanya satu rumusnya, harus positif posting. Karena apa-apa ada yang ngeluh ngomong akan ke Instagram. Ada yang kotor akan juga komplain di Instagram. Saya bilang ke warga, mending pemimpin jauh atau pemimpin dekat. Milih pemimpin dekat kan? Kalau dekat, dekat fisik ya Alhamdulillah. Kalau nggak dekat fisik kan dengan digital. Bisa komplain ke saya kapan aja ngeritik saya, ngasih masukan kan? Nah makanya isi medis saya posting kegiatan wali kota, memposting prestasi, pencapaian supaya orang tahu ada perubahan, menjawab pertanyaan. Itu dijawab sendiri atau ada admin? Sendiri, langsung. Tapi nanti kalau udah pil gue pasti pakai admin. Oh ya, kecewa tuh Kang. Langsung ada denger, ya gitu. Ada admin katanya tadi. Kan pasti sibuk banget lah kalau udah pil keada kan. Jadi itu jempol saya sendiri. Makanya genuine bahasanya juga kelihatan kan interaksi. Alhamdulillah total antara Twitter, Instagram, Facebook, followernya 13 juta orang. 13 juta? Ya kalau dirupiahin. Ngomong-ngomong karena udah banyak yang follow, menjadi followersnya. Di-endorse ada nggak tahu orang endorse? Ada banyak banget. Tapi etika pejabat negara mengatakan kita tidak boleh ngiklan. Tidak boleh ngiklan. Karena kita kan hidup sudah cukup oleh fasilitas negara. Maksudnya nyari duit lagi dengan mengiklan. Tapi bener ada ya mau endorse? Ada. Dengan 7 juta follower Instagram, itu value-nya itu 10 juta sekali nge-post. Jadi nanti kalau saya pensiun kan, nge-post aja seminggu sekali. 10 juta, 10 juta. Sebulan dapat 10 juta. Dengan begitu banyak followers ya, banyak yang minta selfie juga dong, Mas. Kalau setiap tujuan. Kalau selfie itu adalah kebahagiaan sejuta umat. Karena semua orang punya HP. Semua HP pakai kamera. Jadi mau level dari presiden sampai tukang gali, korong-gorong, semua punya HP yang ada selfie-nya. Anjong aseo! Anjong aseo! Bapak, saya mau selfie-nya lupa. Sebelum saya lagi ya, ada syaratnya. Selfie dengan saya, mode beauty plus-nya dimatikan. Nggak, Nek. Ini nggak beauty plus, Pak. Karena pernah ada ibu-ibu minta selfie, beauty plus mode-nya nggak dimatikan, saya lebih cantik dari si ibu itu. Iya, Pak. Satu, dua. Bayar nggak nih? Kamu bayang loh, jarak-jarak loh. Pak Pos, ini mau aku tag Instagram, biar follower aku banyak kayak Pak Arituan. Terus aku bisa di endorse 15 juta. Sekali pos. Itu ekonomi digital hari ini. Oke, Kak Emile, biasanya kan kalau Instagram itu ada caption-nya, Kak Emile, dan menarik caption-nya kira-kira apa nih berdua? Oh, gimana dulu gambarnya? Coba lihat gimana gambarnya. Ini gambarnya, Pak. Oh, ini gambarnya. Ini gambarnya. Kira-kira posting-nya. bertemu mantan yang bahagia. Mantan apa, Kak? Bertemu mantan yang bahagia. Saya nyum, kan? Iya, iya, iya. Oke, kita duduk dulu lagi. Bertemu mantan yang... Nah, Kang, kadang-kadang caption itu mikirnya lama nggak, Kang? Nggak. Lucu-lucu, kadang panjang juga. Gini ya, harus paham. Saya ini orang Sunda. Orang Sunda itu kebahagiaannya dengan melucu. Ah, gitu. Segala di lucu-lucu. Emang nggak kayaknya lucu? Nggak. Kalau ngomong. Lucu itu ada dua. Ada verbal, kayak Sulek, gitu kan. Ada tekstual. Nah, saya ini lucu sebagai penulis. Maka kalau bikin caption, saya bisa. Tapi kalau harus mengekspresikan, ya saya bukan pelawak. Jadi nggak bisa. Iya, iya. Balik kotak, kok.